Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi atau ZIWBK Ditandai dengan berada tanganan fakta integritas oleh seluruh pimpinan unit kerja yang ada di lingkungan kampus Tegalwoto termasuk koordinator 3 kampus satelit di Bondowoso, Lumajang, dan Pasuruan pada 22 Februari 2024 kemarin Pada musik kalian bisa menarik tentu apa yang kita pesan dengan Padawakiri justrunya dalam rangka juga menindaklanjuti Kementerian Pembangunan 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 Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Kementerian Pembangunan Kementerian Pembangunan Kementerian Pembangunan Jika IWBK Dan Teknologi Tahun 2023 Dalam sebutannya, Rektor Universitas Jember menjelaskan jika pembangunan ZIWBK adalah kewajiban bagi semua instansi pemerintah termasuk perguruan tinggi negeri dalam rangka menegakkan good governance Organisasinya ini menjadi melaksanakan good governance melalui penciptaan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dan tentunya ini nanti poin yang paling penting bagaimana di tiap-tiap minat kerja ini melaksanakan hal-hal yang terkait dengan integritas intinya jadi sebagai contoh kecilah kita kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang terjadi kalau contoh juta ujian, ujian seperti itu itu harusnya kan, itu tidak boleh artinya tidak diberikan termasuk kadang-kadang membawa kue yang berlebihan Ia lantas menambahkan pembangunan ZIWBK bagi institusi yang dipimpinnya bukan hal baru sebab sudah dirintis semenjak 2 tahun lalu melalui Fakultas Hukum bahkan Fakultas Hukum Universitas Jember telah meraih penghargaan ZIWBK tahun 2023 dari Kemendik Putri Stek modal ini nantinya akan dikembangkan meluas ke seluruh unit kerja dalam waktu dekat, Universitas Jember merencanakan Fakultas Kedokteran Gigi yang bakal menyusul langkah Fakultas Hukum untuk meraih predikat ZIWBK PTN BLU merupakan bagian dari pemerintah PTN BLU adalah bagian dari pemerintah bagian dari kementerian yang juga wajib melakukan reformasi birokrasi melalui upaya-upaya transformasi pendidikan yang saat ini kementerian melakukan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan juga program-program lain yang wajib dilakukan oleh UNED sebagai PTN BLU untuk mewujudkan pencapaian PTN sebagai BLU sehingga ketika tujuan PTN menjadi BLU dapat tercapai tujuan UNED menjadi BLU dapat tercapai yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan kualitas penelitian dengan bentuk-bentuk badan pensaha lainnya sehingga dapat meningkatkan layanan pendidikan tanpa harus meningkatkan biaya pendidikan dan kita berikan kepada setiap BLU fleksibilitas yang lebih tinggi daripada PTN Sampga SEHN DI 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 Terima kasih.